Selamat sore, jumpa lagi di channel Adi Rasa Kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit Akan ngobrol sedikit tentang dunia kuliner Bersama mentor saya, guru saya, senior saya Beliau ini adalah Chef Andri Saat ini bekerja di Surabaya Sebagai eksekutif chef Halo, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat sore, saya Odi Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya Bisa ngobrol bareng di channel Adi Rasa ini Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berguna Bagi teman-teman yang menyaksikan obrolan sore ini Sebelum saya jauh ke dunia kuliner Saya akan menanyakan tentang background pendidikan Kalau background pendidikan sendiri dari Tata boga atau otodidak Kalau aku pertama kali ada dari SMK Formal sih SMP, SMA, SMP, SMK Terus mulai bekerja di kuliner Tahun berapa mulai terjun di dunia kuliner? 2003 2003 2003 Sampai saat ini Itu terus berlanjut ya? Belum pernah keluar dari bidang Belum Awal mula kerja di perhotelan Di dunia kuliner Itu langsung masuk ke Resto Atau langsung terjun di perhotelan? Nggak, dulunya Sempat ikut suatu catering di Sulabaya Itu juga Itu mulai serabutan kerjanya Kalau bisa dibilang Jadi mulai dari Mulai belanja Kalau emang waktunya Bantu potong-potong Kita potong-potong Kalau udah mulai selesai Emang kita diharuskan untuk kirim-kirim Jadi waktu itu catering untuk perkantoran Jadi bukan-bukan catering Dan kalau emang ada event baru Kita mau ke pernikahan Atau itu pun di kampung Bisa terjun ke perhotelan Diajak teman Atau Ikut apa Apply sendiri Lamar sendiri Diajak teman Diajak teman dulu Ya itu tadi Teman cuma ngajak Waktu itu Tahun 2003 itu tepatnya Akhir tahun 2003 Diajak sama teman Pokoknya Ayo ikut Kemana Pokoknya ikut kerja Belang gitu Kan Juga gak tahu Kerja apa dan sebagainya Cuma diajak gitu aja Akhirnya berawal dari situ Awalkannya di Jogja Di Jogja Kalau boleh tahu Pertama Posisi pertama masuk Di dunia kuliner Pertama Kerja di hotel Langsung kerjun ke kitchen Itu Dari bawah Atau langsung dapat posisi Ya itu tadi yang tak ceritain kan Mulai dari ikut catering Mulai ikut belanja Ke pasar Sampai di dapur Ikut potong-potong Sampai jadi Mateng Sampai waktunya Kirim Kita ikut kirim Setelah itu Diajak teman tadi Yang tadi Tanpa dikasih Kisi-kisinya Pokoknya ikut kerja Dimana di Jogja Pokoknya ikut Nah ternyata Di sana Masuk di suatu hotel Bintang 4 Di Jogja Dan awalnya Saya di sana Sebagai Juicy piring Kalau dibilang Di hospital itu Steward Nah awalnya di sana Mulai 2003 Jadi Sampai 2000 2 tahun kurang lebih Di Steward Akhirnya dapat promotion Dari Supervisor Untuk dipercaya Naik ke Posisi selanjutnya Jadi mulai Ganti posisi Dari Steward Ke cook Waktu itu Cook helper Ya namanya Kalau dibilang Di hotelan itu Cook helper Jadi pembantu Pembelak Pembelakang masak Masih bantu-bantu Sudah berapa tahun Di dunia perhotelan Sampai saat ini Berarti Kurang lebih Berarti 19 tahun Ya 19 tahun Selama 19 tahun Ini Sudah merasakan Berapa properti Sudah bekerja Di berapa properti Dari Tadi awal Pertama di Jogja Itu hampir Kurang lebih Satu properti Ada 8 tahun Saya Saya anggap itu Ketiduran Waktu itu Karena sudah Terlalu Tindik nyaman Di sana Setelah itu Dapat Tawaran Untuk pindah Ke properti Di Solo Oke Di Solo Naik posisi Juga di sana Karena Naik posisi Jadinya saya ambil Setelah itu Di sana Kurang lebih Satu tahun Setelah itu Dapat tawaran lagi Balik ke Jogja Dengan posisi yang Baru lagi Posisi lagi Di properti Kurang lebih Tiga tahun Tiga tahun Saya jalanin Dengan posisi yang baru Dan dapat Tawaran lagi Di Solo lagi Jadi bolak-balik Bolak-balik Solo Jogja Sudah Waktu dari Jogja Ke Solo Yang kesekian kali Itu posisi Sama-sama Sampai di sana Ambil Empat tahun Setelah itu Pindah di properti Di Solo Masih di kota Solo yang sama Terus tapi Pindah properti Di sana Ambil Satu tahun Setengah Setelah itu Dapat Promosi lagi Dari Dari Kompeti Yang sama Untuk Dipercaya Opening lagi Di Surabaya Ini Jadi kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Properti Sudah Enam Properti Selama Kalau asli Sendiri Kan dari Surabaya Asli Surabaya Asli Surabaya Domicili Sekarang Di Karanganyar Sebelum Masuk ke Dunia Perhotelan Sebelum Masuk ke Dunia Kuliner Sebelum Masuk Kerja Di Dunia Kuliner Dan Perhotelan Denger Denger Juga Sempet Jadi Anak Band Itu Karir Hobi Waktu Masuk Sekolah Masih Mencari Diri Jadi Sempet Main Band Jadi Emang Belum Bisa Menjadikan Hidupan Selanjutnya Jadi Akhirnya Kita Kerja Yang Sedikit Menghasilkan Akhirnya Dari Mulai Gasting Sampai Di Hotel Di Hotel Tahun Pertama Masih Egois Masih Pengen Jadi Benvenan Tapi Setelah Itu Ternyata Di Hotel Tidak Bisa Disanti Atau Dimulakan Jadi Harus Mesti Fokus Kalau Emang Mau Di Karir Di Dunia Kuliner Jadi Perhotelan Jadi Saya tinggalin Tapi Tetap Sekarang Suka Sama Musik Tapi Sudah Bisa Main Oke Kalau Sebagai Eksekutif Chef Punya Makanan Spesial Enggak Punya Makanan Favorit Enggak Kalau Makanan Favorit Hampir Sumpah Makanan Suka Terus Khususnya Kalau Saya Lebih Plever Ke Western Booth Saya Disana Tapi Berhubung Saya Tutup Ada Di Indonesia Saya Akan Mengangkat Masyarakat Indonesia Dengan Jenjang Dunia Dengan Mengomentkan Makanan Indonesia Yang Biasanya Cuma Tanpa Presentasi Dibandingkan Dengan Western Food Jadi Mau Mengangkat Makanan Indonesia Biar Bisa Diberi Selain Rasanya Juga Presentasinya Tampilannya Oke Dari Dunia Kuliner Untuk Saat Ini Di Tahun 2022 Seperti Apa Perkembangan Kuliner Masakan Indonesia Khususnya Di Tahun 2022 Perkembangannya Sangat Pesat Mulai Dari Makanan Tradisional Khususnya Sekarang Mulai Diangkat Semua Makanan Tradisional Contohnya Seperti Kalau Di Surabaya Makanan Makanan Tradisional Seperti Lontong Kike Lontong Kupang Tradisional Surabaya Khususnya Sulawah Timur Jadi Mulai Ditawarkan Makanan Negara Sekarang Kita Sudah Mewakili Di Beberapa Negara Orang Kenalnya Indonesia Sama Padang Ataupun Rawon Dan Dan Tidak Ada Budak Sampai Kemancar Negara Teman Teman Kita Ambasador Kuliner Indonesia Yang Membawa Itu Semua Sampai Mempromosikan Sampai Kemancar Negara Oke Untuk Penanganan Penanganan Masakan Indonesia Untuk Masak Masakan Indonesia Itu Sebenarnya Ribet Enggak Kalau Memang Belum Pernah Pasti Ribet Jadi Kalau Aku Bilang Meskipun Aku Orang Orang Indonesia Aku Tetap Ngomong Ribet Indonesia Daripada Masakan Western Jadi Indonesia Lebih Komplikatif Semua Bumbu Satu Pasar Mungkin Bisa Dibilang Itu Mesti Kita Pakai Untuk Mendapatkan Taste Original Indonesia Yang Begitu Autentiknya Dibanding Dengan Masakan Eropa Kalau Ciri khas Masakan Indonesia Sendiri Berarti Terdiri Dari Rempah-rempah Tadi Rempah-rempah Lokal Yang Cuma Ada Di Indonesia Dan Kalau Memang Itu Ditemukan Di Luar Pun Itu Udah Tase Sudah Beda Hobi Kuliner Juga Atau Enggak Kuliner Pasti Untuk Menambah Referensi Pasti Setiap Ada Hal Yang Baru Pasti Saya Coba Dimanapun Itu Selagi Ada Waktu Dan Ada Biaya Pasti Saya Coba Jadi Saya Tidak Mau Nutup Diri Untuk Saya Yang Terbaik Pasti Ada Di Luar Sana Masih Penemu Penemu Makanan Yang Estetik Yang Aneh Dan Sebagainya Nanti Kita Mengerapkan Dunia Kuliner Itu Sendiri Selat Keinginan Untuk Membuka Usaha Kuliner Sendiri Pasti Nanti Kalau Memang Pension Dan Sudah Tidak Di Hospitality Pasti Ada Niatnya Itu Pasti Ada Tapi Tunggu Waktu Sama Ngumpul Referensi Apa Yang Diminta Sama Audiens Sama Masyarakat Seperti Apa Maka Apa Yang Bisa Diklima Apa Yang Lagi Bumping Dan Ini Sampai Kapan Sekarang Lagi Musim Banyak Seperti Itu Sekarang Lagi Ngumpul Referensi Selain Ingin Punya Usaha Kalau Enggak Salah Juga Aktif Di Organisasi Organisasi Kuliner Juga Itu Sebagai Anggota Anggota Biasa Cuma Buat Temen Banyak Temen Terus Koleh 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 Jadi Ada Om Koleh 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 Relasi Kalau Ngajar Di Luar Mungkin Pernah Ngajar Masak Buka Tempat Ngajar Kursus Masak Kuliner Kalau Itu Bukan Ngajar Lebih Sebagai Guru Tamu Jadi Aku Gak Pernah Belum Dapat Jam Ngajar Yang Daily Yang Setiap Minggu Ataupun Setiap Hari Jadi Cuma Kalau Ada Event Di Di Sekolah Di Akademi Cuma Sebagai Guru Tamu Bekerja Mulai Dari Steward Sampai Saat Ini Bisa Menjadi Executive Safe Di Salah Satu Hotel Bintang Empat Ternama Suatu Kebanggaan Sendiri Pastinya Boleh Minta Tips Kiat-Kiatnya Dengan Perjalanan Seperti Itu Ternyata Mampu Boleh Minta Tips Kiat-Kiatnya Untuk Teman-Teman Yang Menyaksikan Obrolan Sore Ini Semoga Bisa Berguna Semoga Bisa Bermanfaat Dan Semoga Bisa Menginspirasi Mereka Teman-Teman Di luar sana Yang Ingin Terjun Di Dunia Kuliner Di Dunia Perhotelan Boleh Melihat Kamera Sebenarnya Semua Apapun Itu Bukan Hanya Dunia Kuliner Apapun Itu Kalau Memang Ditekuni Itu Pasti Bisa Jadi Tinggal Tujuan Kita Mau Seperti Apa Next Jadi Seperti Jadi Seperti Saya Tadi Yang Mulai Dari Bawah Mulai Dari Sebagai Tujuan Di Dari Perhotelan Jadi Saya Kerjakan Posisikan Dari Kita Itu Tidak Tau Apa Apa Sampai Sekarapun Saya Tidak Menutup Kemungkinan Saya Tidak Tau Apa Apa Meskipun Posisinya Sudah Ada Di Executive Safe Saya Tetap Pengen Tahu Sesuatu Yang Diluar Sampai Apa Jadi Kalau Saya Bilang Nikmati Prosesnya Nikmati Perjalanannya Pasti Nanti Akan Membuahkan Hasil Jadi Dunia Kerja Itu Emang Seperti Itu Sudah Nikmati Prosesnya Jalanin Prosesnya Pasti Ada Membuahkan Hasil Itu Pesan Dari Saya Jangan Patah Semangat Semua Pasti Ada Lika Lipunya Saya Seperti Ini Juga Pasti Banyak Tantangannya Terutama Dari Sekitar Teman-teman Sekitar Jadi Gunjingan Terlalu Banyak Pasti Jalannya Juga Tidak Semulus Ini Jadi Memerlukan Proses Kurang Lebih 18 Tahun Tadi 19 Tahun Itu Masih Ada Tahun-tahun Berikutnya Saya Tidak Berhenti Dari Sini Saya Jalan Semua Sampai Tidak Tau Sampai Kapan Saya Juga Tidak Bisa Target Aku Harus Tidak 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 Saya Tetap Jalanin Semua Itu Oke Terima kasih atas Waktunya Terima kasih Atas Kesempatannya Sukses Sukses Terima kasih Sampai jumpa Di lain Kesempatan Terima kasih Terima kasih Thank you Oke demikian Obrolan saya Dengan Chef Andri Semoga bisa Menginspirasi Semoga bisa Bermanfaat Semoga bisa Berguna Bagi Teman-teman Yang menyaksikan Obrolan Sore ini Terima kasih Sampai jumpa Dan